Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Silahkan Dari Om Rofit di Sipumana Ya Om Rofit Mohon penjelasan apakah kita boleh mengkritik seorang hamba Tuhan Atau pendeta yang kotbanya terlalu lama Tapi ada yang mengatakan bahwa dia orang yang diurapi Tuhan Sedangkan seorang worship leader yang notabene kaum awam dikritik karena puji-pujiannya terlalu lama Mohon penjelasan Iya Begini aja kita nih memang harus jelaskan sesuai firman ya Kritikan terhadap penghutbah yang khutbahnya lama Saudara bilang boleh kritik atau tidak Karena faktanya ada pemimpin pujian Pimpin pujian terlalu lama dikritik Jadi begini memang Segala sesuatu itu harus diatur baik-baik Seperti di gereja tempat kami Ini contoh ya Kalau ikut Alkitab sih ujung tombak sebuah pelayanan ya pemberitaan firman Itu ujung tombak Ingat gereja pertama itu Tuhan lahirkan melalui pemberitaan firman Petrus khutbah mulai dari Kisah Pak Rasul Pasal 2 ayat 14 sampai ayat 36 Ayat 37 mereka respon 38 dia kasih solusi Lalu ayat 39-40 itu dia khutbah lagi Panjang Nah dari situlah mereka bertobat Berarti khutbah itu lama Setelah mereka bertobat Ya Ayat 41 dan seterusnya Disitu kelihatan gaya hidup mereka Ranking satunya Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Kembali lagi kepada pengajaran atau khutbah Jadi memang boleh khutbah lama itu justru Tidak ada masalah Saudara-saudara Tapi tetap Walaupun ada ayat-ayat khutbah lama Tapi tentu kita Atur baik-baik Supaya jangan sampai Apa Terlalu Pakai dasar-dasar ayat itu Lalu seenak-enaknya kita bikin lama-lama Bukan begitu maksudnya Tapi maksudnya Kalau khutbah satu jam Itu saya pikir pas lah Ya Satu jam atau satu jam setengah Itu pas lah Menurut saya pas Begitu Ya Dan saudara sebagai jemaat Harus memahami ini Supaya jangan anti dengan khutbah lama Logikanya kalau kita nonton film Korea bisa Lama tiga jam baru kita menangis Tengah mati Itu bukan roh jamaah Saudara terlalu terbawa dengan skenario Sutradara dari Korea Ya Lalu anda tarik di pengalaman anda Waktu Di Timur tengah selatan Atau di Keva Atau di Soe Aku emas sama dengan pengalaman cinta Waktu di cabang batu putih Misalnya begitu Nah Sebagai Hamba Tuhan Saya kasih ingat Daripada kau menangis Nonton Korea Nonton India Lama di hadirat Allah Kan begitu Iya kan Ya saya baca dulu Di kitab Apa Nehemiah itu Saudara itu Orang baca Alkitab Itu dari Pagi sampai Pokoknya 6 jam lah Sudara lihat disini Nehemiah pasal 8 ayat 2 Maka serentak Berkumpul seluruh rakyat Di halaman Di depan pintu gerbang air Mereka meminta kepada Isra Ahli kitab itu Supaya ia membawa Kitab Torat Musa Yakni kitab hukum Yang diberikan Tuhan Kepada Israel Perhatikan Ayat 3 Lalu pada Hari pertama Bulan yang ketujuh Itu Imam Israel Membawa kitab Torat Itu kehadapan Jemaah Yakni baik Laki-laki Maupun perempuan Dan setiap orang Yang dapat mendengar Dan mengerti Ayat 4 Ia membacakan Beberapa bagian Daripada Kitab itu Di halaman Di depan pintu Gerbang air Dari pagi Sampai Tengah hari Di hadapan Laki-laki Dan perempuan Dan semua orang Yang dapat mengerti Dengan penuh Perhatian Seluruh umat Mendengarkan Pembacaan Kitab Torat itu Baca dari jam berapa Daripada pagi Sampai tengah hari 6 jam Tapi tidak ada Yang protes Nah makanya Saya harus Begini Saya harus kasih tau Salah satu cara Kerja setan Setan itu Suka menggiring kita Dari hal-hal Yang rohani Dari hal-hal Yang memuliakan Allah Dari hal-hal Yang berkaitan Dengan Kerajaan Allah Kepada Hal-hal Yang tidak Ada hubungan Dengan itu Yesus Tuhan Ada puasa Di Padanggurun Setan datang Mencobai Dan berkata apa Jikalau Engkau Anak Al-Rubala Batu ini Menjadi Roti Dialikan Dari yang Rohani Ke jasmani Nah maksud saya Gini loh Kalau yang jasmani Saja kita punya Waktu Nonton Yang tidak Perlu-perlu Hanya yang Menyentuh Emosi Anda Sesat Tapi tidak ada Hubungan Dengan kekekalan Anda bisa Bertahan Jam-jam Duduk cerita Politik Yang tidak Menguntungkan Apa-apa Bagi Anda Sampai Istri bilang Daripada Duduk Baca Cerita Lampai Lupi Ojek Contoh ya Tidak Jelas Tidak Menghasilkan Uang Cerita Main Catur Hanya Mau langkah Ini Kudasa Dia Pikir Sampai Mau mati Balon Benteng Loper Ya Maksud saya Kalau untuk hal-hal Itu Sebenarnya Tidak dosa Sepanjang itu Juga memang Tidak dosa Tapi jangan sampai Tuhan punya Anda langsung Protes Karena lama Tapi Yang Kedagingan Lama-lama Boleh Ini salah Ini Saya tentipu Anda Perhatikan itu Nehemiah Yang saya baca Tadi dari Ayat 2 Sampai Ayat 4 Nehemiah 8 Itu orang dengar Dari pagi Sampai tengah hari Tapi ini ayat Apakah dengar Dengan ngomel-ngomel Tidak Dengan penuh Perhatian Seluruh Umat Mendengarkan Pembacaan Kitab Taurat itu Penuh Perhatian Makanya Saya Pribadi Paling Marah Jemaah Tuhan Sudah tahu Saya Paling Marah Saya Hotbah Orang Tidur Ya Jadi Buat Jemaah Tuhan Baik Jemaah Tuhan Yang Gereja Kalau Anda Tukang Tidur Jangan Di Depan Saya Kau Sembunyi Di Gereja Kami Yang Ada M4 Pilih Jangan Jangan Itu Anda Jadi Alat Setan Yang Mengacaukan Konsentrasi Pendeta Anda Tidak Hormat Firman Allah Jangan Coba Duduk Di Depan Saya Sudah Pesan Kepada Jemaah Tuhan Di Wilayah Kami Ataupun Yang Simpatisan Yang Tukang Nantuk Kau Duduk Di Jauh Jauh Jangan Bikin Jengkel Orang Kita Ada Hutbah Semangat Orang Lain Ada Penuh Perhatian Kau Kepala Miring Itu Malaikat Dorong Jatuh Sampai Ubun Tempel Dengan Lantai Mati Tempat Kau Nanti Jadi Jangan Aneh Aneh Ya Makanya Apa ya Hotbah Lama Itu Boleh Ya Tapi Atur Kalau Katakan Kalau Kita Ibadah Dua Jam Kayak Di Gereja Kami Itu WL Pemimpin Pujian Saya kasih Waktu Cuma 30 Menit Kurang Lebih Tidak Boleh Lebih Tidak Bisa WL Angkat Hati Dia Menyanyi Terus Ini Hotbah Lebih penting Orang Datang Semua Ini Mau dengar Hotbah Utamakannya Hotbah Bukan Menyanyi Puter Puter 30 Menit Cukup WL Semua Sudah Tahu Apalagi Keher Minggu Ini Perjemuan Harus Lebih Tepat Sesaran Karena Pasti Hotbahnya Saya Kurangi Waktu Juga Biasa Misalnya Satu Jam Ya Saya Bikin Kurang Atau Satu Jam Biasa Satu Jam Setengah Atau Satu Jam 15 Menit Saya Bikin Satu Jam Saja Atau Kurang Sehingga Perjemuan Jalan Pulang Pas Waktu Begitu Ya Jadi Saya Pikir Memang Tidak Bisa WL Lebih Lama Dari Hotbah Tidak Tidak Benar Hotbah Harus Lebih Lama Dan Kalau Hotbahnya Lama Tapi Ngaur Ya Itu Boleh Ditegur Tapi Kalau Lama Tapi Dijelaskan Firman Bagus Itu Karena Ada Yang Lama Memang Lama Tapi Tidak Baca Ayat Bahkan Ada Saya Pernah Ketemu Pengalaman Mereka Hanya Menganggap Hotbah Itu Hebat Kalau Hotbah Lama Apalagi Kalau Lama Tapi Ayatnya Sedikit Itu Hebat Jadi Ada Yang Pulang Dia Cerita Di Bungkawan Sama-sama Orang Pelayanan Tadi Saya Hotbah Cuma Satu Ayat Satu Jam Dia Bangga Sekali Minggu Berikut Ini Satu Yang Pergi Pelayanan Pulang Datang Dia Cerita Cerita Dimulai Dengan Pertanyaan Kemarin Hotbah Berapa Ayat Berapa Lama Satu Ayat Satu Jam Satu Jawab Begitu Saya Tadi Hotbah Tiga Jam Tidak Pake Ayat Saya Baca Judul Sakeus Bayangkan Sakeus Dia Omong Tiga Jam Dia Omong Apa Ini Coba Aduh Tiga Jam Kok Omong Sakeus Saja Tidak Ada Ayat Pembanding Kalau Saya Pribadi Hotbah Saya Lama Karena Memang Dipenuhi Oleh Semua Ayat Karena Dalam Ilmu Tafsir Alkitab Hermenetik Itu Tidak Bisa Tidak Semua Ayat Yang Berkaitan Dengan Ayat Yang Dibahas Itu Harus Menjadi Pendukung Nah Itulah Kenapa Kami Hotbah Lama Tapi Firman Bukan Lama Cerita Saya Pernama Yang Di Rote Bukan Kalaupun Ada Ilustrasi Itu Hanya Pendukung Supaya Orang Mengerti Poin Yang Dibahas Begitu Kadang Kadang Saya Ada Lucu Sedikit Tapi Lucunya Pas Harus Sesuai Dengan Materi Jangan Hantam Lucu Gila Gila Satu Jam Ketawa Tidak Ada Ujung Pun Menurut Saya Itu Gila Setengah Ya Jadi Sebagai Hambat Tuhan Yesus Saya Sudah Sampaikan Ini Kiranya Bermanfaat Ya Sedara God Bless